Intro Hai Virgo, selamat datang kembali di channel ini Semoga sehat selalu Kali ini saya reading energy purnama atau full moon yang terjadi di Sagittarius Untuk Virgo terjadi di house keempat, tanggal 4 Juni 2023 Teman-teman utamakan moon sign teman-teman menonton video ini Bagi teman-teman yang menonton video ini dengan mengikuti zodiac sun atau ascendant teman-teman Mungkin bacaan ini tidak resonate sepenuhnya Tapi kalau teman-teman merasakan bacaan in the resonate Padahal teman-teman tidak tahu moon teman-teman atau tidak tahu juga ascendant Ya siapa tahu Kemungkinan moon dan sun teman-teman itu sama Oke Virgo Full moon kali ini terjadi di house keempat Apa yang terselesaikan ataukah masih berlanjut ini Ketika full moon kita mengharapkan fase 30 hari terselesaikan ya Terselesaikannya hutang, terselesaikannya pekerjaan ya Dan lain-lain sebagainya Tapi kalau belum fasenya full moon penuntasan Maka akan berlanjut ke full moon berikutnya ya Virgo Full moon in Sagittarius Juni Untuk Virgo moonshine Toxicity, Pound, dan Pattern Virgo Wow, feminine energy ya Dan Venus over Saya bentang semua kartunya dulu Virgo Virgo Pulmon in Sagittarius Oke Snake Coven Child A man Dog Dog Woman Wow, man dan woman ya Later Fish Three Wow, the star Sebuah impian Dan disini ada Venus ya Virgo House keempat ini terkait tentang anak ya Virgo Masa depan Masa depan Masa depan Kemudian kehormatan juga Buat kamu Buat kamu stuck Belengku toksic ini apa Ada kaitannya dengan Pemahaman-pemahaman lama Pemahaman-pemahaman yang sudah usang Dan ini ada kaitannya dengan anak dan masa depan Misalnya Pemahaman Orang lain yang terus Mengganggu kamu dengan pertanyaan-pertanyaan Kapan punya anak Kapan punya anak Udah punya anak satu Masih ditanya lagi Kapan nambah anak Udah punya anak dua Masih ditanya lagi Masa cuma dua Selama ini kamu merasa Terbelenggu Atau berada dalam circle toxic ya Yang meracuni pikiran kamu Hingga kamu harus memuaskan ego Orang-orang yang Terus mencampuri kehidupan kamu Virgo ya Sisi feminin kamu akan bangkit pada periode ini Apalagi ketika full moon di house keempat Sisi keibuan kamu Kemudian Kamu ingin nyaman Kamu ingin aman Kamu ingin menunjukkan kehormatan kamu Bahwa Apapun penilaian mereka Tentang tuntutan-tuntutan mereka Harus Begini, begitu Baru terhormat Itu hanya pandangan-pandangan mereka Dan kamu menganggap pandangan mereka itu toxic Dan Ya Kamu akan keluar dari Situasi pola pikir Ataupun circle toxic Yang selama ini Membelenggu kamu Virgo Oke Dan kamu Akan menetapkan impian kamu Yang baru ke depannya Yang ada di setara Kamu tidak ingin lagi mengikuti Cara Fikir lama yang kamu anggap itu sudah toxic Tapi kamu akan Menetapkan di dalam mindset kamu Batin kamu Kamu ingin mengabdi Memberikan kasih sayang kamu Meski apapun Kata tetangga Kata keluarga Kata orang tua Kata teman Dan lain-lain Tapi intinya Kamu akan berfokus Pada visi kamu Untuk mengabdi Untuk memberikan kasih sayang Sepenuhnya Untuk menawarkan Kesetiaan kamu Menawarkan pengabdian kamu Dengan kualitas-kualitas kamu Dan juga dengan Hal-hal yang tidak kamu mampu Jadi seperti Kalau kamu sedang Wawancara nih ya Kamu akan mengatakan Keahlian kamu Bakat kamu apa Tetapi apa yang kamu Kurang faham Apa yang kamu kurang Ahli Itu akan kamu sampaikan Oke Virgo Ya Snake Coven ya Toxicity yang Berakhir ya Yang selesai Ini adalah akhir Dari siklus Toxid kamu Dan disini ada A man Ya Dan woman Jadi memang ini ada Kaitannya dengan Pernikahan kamu Atau hubungan kamu Dengan seorang Lawan jenis ya Ada keputusan besar Nantinya yang akan Kamu ambil Dengan pasangan kamu Untuk masa depan kalian Misalnya untuk Sebagian Virgo Akan memutuskan Untuk free child Untuk child free Ini contohnya ya Teman-teman Akan ada Keputusan besar Yang kalian ambil Ini bukan Keputusan kamu Sepihak aja loh Tapi keputusan juga Pasangan kamu Orang yang akan bersama Dengan kamu Sampai jangka panjang ya Untuk tetap setia Dengan atau Tanpa anak Ini contoh Atau Tidak akan memperdulikan Lagi kata-kata Orang-orang yang Membuat kalian Selama ini Hidup tidak nyaman Hanya karena Judge Dari mereka Oke Energi kamu Dog Dan juga Venus ya Ini lambang Kesetiaan Kamu punya Pengabdian Kesetiaan Dan kamu sadar Sesuatu di diri kamu Yang siap untuk Kamu pertaruhkan Untuk ketulusan Cinta kamu Untuk pengabdian Cinta kamu Dan disini ada Fish ya Kamu akan melakukan Kegiatan-kegiatan Spiritual Keagamaan Atau spiritualitas Tradisi ya Atau juga Ada sebagian Virgo yang Melakukan Kegiatan Supranatural Atau terhubung Dengan Supranatural Supranatural Bisa saja guru kamu Atau Kakek Atau orang tua Oke Dan disini ada Letter juga Kamu akan menerima Informasi Ataupun kabar Terkait dengan Pekerjaan kamu Ada juga Komitmen yang Tertulis disini Ada juga Surat keputusan Sebagian Virgo Kamu akan menerima Surat Penting Kabar penting Yang ini terkait Dengan promotion Atau Kenaikan Gaji Atau Bonus Atau Surat Undian Kamu mendapatkan Hadiah Tapi hati-hati Kalau surat Undian Banyak yang Palsu Tapi mudah-mudahan Disini kamu akan Mendapatkan Keberuntungan Ada Tri Ini menunjukkan Kekuatan mental Kamu semakin kuat Kesehatan kamu Semakin baik Kesehatan hubungan Kamu dengan pasangan Juga semakin baik Bagi teman-teman Yang sudah punya Anak Maka Kesehatan anak Juga semakin Membaik Ada Sebagian Virgo Juga Yang Yang berniat Untuk pindah Rumah Mencari lokasi Yang lebih Sehat Karena tidak Ingin terhubung Dengan lingkungan Yang toksit Atau orang-orang Yang toksit Oke Saya rasakan Sebagian juga Virgo disini Mencapai Impiannya Mencapai Impian terbesar Di dalam Kehidupannya Salah satunya Adalah keluar Dari Belenggu Toksit Ataupun Ikut Campurnya Orang-orang Di dalam Kehidupan Kamu Yang Mengganggu Kamu selama Ini Kamu terbebaskan Oke Akan ada rezeki yang berkelimpahan Juga nih Saya rasakan Menyambut Atau kamu akan Merasa sangat Bersyukur banget Pada periode Full moon Ini Ada juga Sebagian Virgo disini Yang membeli Sebuah rumah Atau apartemen Dengan penanda tanganan Kontrak Mendapatkan Sertifikasi Wow Ya ada cita-cita Yang terwujud Tapi ini memang Ada kaitannya Dengan aset Dan untuk jangka panjang Tempat tinggal Kenyamanan Figur ibu Ini bisa saja Energi kamu Virgo Yang terhubung dengan Figur ibu Ibu kamu selalu Mendampingi kamu Ada fakta Yang kamu lihat Kalau kasih sayang ibu itu Sepanjang masa Atau Kalaupun kamu seorang Ibu disini Kamu Menerima Berkah Apapun yang didatangkan Universe Kedalam diri kamu Dan kehidupan kamu Wow Virgo ini bagus banget Energinya spiritual banget Saya rasakan ya Oke Virgo Saya pikir cukup Sampai disini ya Semoga bacaan ini Bermanfaat Jangan lupa Di like Comment Share Agar channel ini Terus berkembang Bagi teman-teman Yang ingin Menonton video-video Terkunci di channel ini Harus join dulu Membership linknya Ada di deskripsi video ini Atau ada tombol bergabung Di samping foto profile Channel ini Untuk personal reading Berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Thank you for watching Virgo Bye 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 Terima kasih.